Intro Bertengahan bulan Januari, media sosial sempat ramai menanggapi kicauan seputar selfie. Sebagian besar berangkat dari komentar Ustadz Felix Siau tentang manfaat dan mudorotnya sebuah selfie. Sebenarnya tulisan Ustadz Felix berisikan dakwah, serta nasihat mengenai berbagai mudorot yang ditimbulkan dari sebuah foto selfie yang gemar diunggah ke media sosial. Namun menjadi perbincangan, karena pelaku selfie kebanyakan adalah aktivis media sosial. Situs-situs jejaring sosial berperan sebagai sarana untuk memamerkan berbagai macam pose dalam berselfie. Karena biasanya setelah mengambil foto selfie, para pemilik foto langsung mengunggahnya ke media-media sosial tersebut. Tak hanya di kalangan masyarakat biasa, fenomena selfie juga terjadi di kalangan selebritis, tokoh ternama, bahkan presiden di berbagai belahan dunia. Berawal dari kegemaran, selfie lantas tumbuh menjadi fenomena luar biasa. Selfie, sebuah aktivitas yang bisa jadi marketing personal, atau bisa jadi sebuah kesempatan untuk mendapatkan data bagi sebuah kejahatan, seperti penculikan dan santet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7, Hasanah Encyclopedia Islam Dunia. Kembali hadir pagi hari ini untuk memberikan secercah pengetahuan dalam menjalankan tuntunan Rasulullah. Semoga tayangan kali ini bermanfaat untuk Anda. Self-portrait atau selfie adalah sebuah tren di kalangan anak muda yang mengabadikan momentum liburan atau aktivitas pribadinya lalu diunggah di media sosial. Bagi pemilik akun Facebook atau Twitter, selfie sangatlah lumrah. Sepintas tidak ada yang aneh dari aktivitas ini. Toh perilaku foto-foto ini dimiliki oleh setiap orang sejak dulu. Tapi seiring perkembangan zaman, foto selfie harus diwaspadai dan menjadi perhatian, karena terjadi kasus kejahatan berawal dari selfie. Setiap pengunggah foto juga sebaiknya tahu batasan, tidak bersifat porno, dan memberikan data pribadi dengan mudah. Hampir semua ponsel pintar atau smartphone dilengkapi teknologi kamera yang memungkinkan pengguna untuk mengambil gambar dengan lebih mudah. Disinilah, aktivitas selfie difasilitasi oleh teknologi. Penggemar selfie biasanya identik dengan orang-orang yang aktif di media sosial. Foto selfie umumnya dilakukan oleh seseorang yang berada dalam momen tertentu. Berada di objek-objek wisata, bersama dengan teman lama, atau bahkan ketika umroh dan haji. Foto selfie juga seringkali diambil hanya dengan memotret bagian wajah saja. Namun ada juga yang rela melakukan aksi-aksi berbahaya untuk mendapatkan sebuah foto selfie. Bahkan tak sedikit, aksi berfoto selfie tanpa disertai dengan kewaspadaan justru berujung pada maut. Mengenai hukum berfoto merupakan masalah nawazil, yakni tidak didapati pada zaman Rasulullah. Di kalangan ulama pun terdapat perbedaan pandangan. Sebagian ulama menyatakan larangan mengambil foto dengan mengaju pada hadis Bukhari dan Muslim. Dari Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau bersabda. Sesungguhnya, manusia yang paling keras siksaannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah tukang penggambar. Hadis riwayat Bukhari, nomor 5950 dan Muslim nomor 2109. Juga dalam hadis lain dikisahkan, Rasulullah marah dan mencabut tirai yang ada di rumahnya. Tatkala pada tirai tersebut, terdapat gambar makhluk hidup. Dari Abu Hurairah radiyallahu anhu, dia berkata, Jibril meminta izin kepada Nabi, maka Nabi bersabda. Masuklah. Lalu Jibril menjawab, Bagaimana saya mau masuk, sementara di dalam rumahmu ada tirai yang bergambar. Sebaiknya kamu menghilangkan bagian kepala-kepalanya, atau kamu menjadikannya sebagai alas yang dipakai berbaring. Karena kami para malaikat tidak masuk rumah yang di dalamnya terdapat gambar-gambar. Hadis riwayat An-Nasai, nomor 5365. Hadis ini dinyatakan soheh, menurut Sheikh al-Albani. Dalam hadis tersebut dikatakan bahwa Jibril baru akan masuk ke dalam rumah apabila gambar bagian kepala dihilangkan. Ini dimaksudkan bahwa gambar tanpa kepala, maka gambar tersebut bukanlah merupakan gambar makhluk bernyawa. Oleh karena itu, beberapa ulama melarang hukumnya berfoto, termasuk foto selfie. Karena hasil yang ditangkap kamera akan menyerupai diri kita sendiri sebagai makhluk bernyawa. Di sisi lain, sebagian ulama lainnya berpendapat tak ada larangan untuk berfoto merupakan proyeksi apa adanya terhadap bentuk diri manusia tersebut. Berbeda dengan hasil lukisan yang diciptakan semirik mungkin, atau bahkan direkayasa agar melebihi kesempurnaan wujud ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Pendapat ini disampaikan oleh Sheikh Sa'ad Asad Sri Hafizahullah ketika beliau menjadi anggota hai'ah kibaril ulama atau kumpulan ulama besar Saudi Arabia. Terlepas dari silang pendapat mengenai konsep halal-haramnya berfoto selfie, harus kita ingat bahwa meskipun ada ulama yang membolehkan mengambil gambar diri menggunakan kamera, bukan berarti diperbolehkan hukumnya memajang foto di halaman-halaman situs media sosial. Kecuali sebagai tanda pengenal atau yang jelas keperluannya. Apalagi bila dalam mengunggah foto diiringi dengan niat untuk memamerkan sesuatu, seperti menunjukkan kemampuan memiliki harta benda, bepergian ke tempat-tempat tertentu, atau memamerkan paras cantik demi mendapat perhatian dari teman-teman yang melihatnya. Astagfirullah al-Azim, foto selfie seperti ini sebaik dihindari karena tidak bermanfaat. Perlu diwaspadai ketika mengunggah foto selfie dengan niat keliru yang justru menjerumuskan kita dalam peranggap ria dan ujung. Ria merupakan hal yang paling dikhawatirkan oleh Nabi SAW. Sesungguhnya yang paling ditakutkan dari apa yang saya takutkan menimpa kalian adalah Ashir Qul Asghur, syirik kecil. Maka para sahabat bertanya, Apa yang dimaksud dengan Ashir Qul Asghur? Beliau salallahu alaihi wassalam menjawab, Ar-Ria, hadis riwayat Ahmad dari sahabat Mahmud bin Labid nomor 27.742. Menurut Imam Al-Ghazali, Ria adalah mencari kedudukan pada hati manusia dengan memperlihatkan kepada mereka hal-hal kebaikan. Sedangkan ujung berarti merasakan kebanggaan pada diri sendiri. Masih ingatkah pada kisah Fir'aun ketika dia adalah seorang raja yang gagah berani, sangat berkuasa di negerinya. Kekuasaan yang mutlak padanya menjadikan ia lupa diri. Fir'aun mengaku dirinya Tuhan. Ia memerintahkan kepada semua rakyatnya agar menyembah kepadanya. Fir'aun juga merupakan sosok raja yang sangat mencintai dirinya, keturunannya, dan membangga-banggakan kekuasaannya dan kejayaannya. Sebagai wujud cinta pada dirinya tersebut, maka ia memerintahkan rakyatnya untuk membangun patung-patung menyerupai dirinya. Juga patung istri-istri serta anak-anaknya. Ia pun membuat patung dirinya dengan ukuran yang sangat besar. Ia menjadikan patung-patung tersebut sebagai simbol pemujaan terhadap dirinya. Karena kecintaannya terhadap dirinya sendiri dan menjadikan dirinya sebagai Tuhan, maka Allah pun membinasakannya dengan azab yang teramat pedih. Allah berfirman di dalam Surah Al-Baqarah ayat 50 Dan ingatlah ketika kami belah laut untukmu, lalu kami selamatkan kamu dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, sedang kamu sendiri menyaksikan. Kisah Fir'aun memberikan pelajaran berharga bagi kita, betapa Allah SWT membenci sifat sombong yang ada dalam diri umatnya. Rasulullah bersabda, tiada masuk surga seorang yang dalam hatinya terdapat kesombongan walaupun sebesar azorah. Demikian pula, umat muslim diharapkan membuat lukisan Rasulullah SAW. Larangan menukis Nabi Muhammad SAW terkait dengan keharusan menjaga kemurnian akidah kaum muslimin. Sebagaimana sejarah permulaan munculnya penyembahan kepada berhalan. Meskipun pada awal kejadian, lukisan tersebut hanya sekedar digunakan untuk mengenang. Namun kemudian muncul generasi berikutnya yang tidak mengerti tentang maksud dari generasi sebelumnya membuat gambar-gambar tersebut. Kemudian syetan menggoda mereka agar menyembah gambar-gambar tersebut. Seperti disabdakan Rasulullah dalam hadis berikut. Janganlah kalian menyanjungku berlebihan. Sebagaimana orang-orang Nasrani menyanjung putra Maryam. Karena aku hanya hambanya dan Rasul utusannya. Hadis Riwayat Ahmad dan Al-Bukhari Persoalan Ujuk dan Ria Kedua sifat ini bersemayamnya di dalam hati masing-masing umat. Sehingga tak ada yang tahu sifat ini kecuali Allah Azza wa Jalla. Hanya Allah yang berhak menilainya. Semoga kita selalu terhindar dari kedua sifat tersebut. Insya Allah. Selain mendekati Ria, perilaku gemar berfoto selfie dipandang menimbulkan lebih banyak mudarat dibandingkan manfaatnya sendiri. Perlu diingat bahwa tak kalah kita mengunggah foto-foto pribadi kita kerana publik bernama situs jejaring sosial, maka kita tak lagi dapat mengontrol siapa saja yang dapat mengakses informasi pribadi kita tersebut. Dari koneksi teman-teman yang ada, bisa jadi data foto kita menyebar ke berbagai orang di luar lingkaran pertemanan. Apabila ini yang terjadi, maka berharap saja bahwa tidak ada niat jahat terhadap kita. Karena kasus-kasus kriminalitas yang bermula dari menyebarnya foto dan identitas di situs jejaring sosial telah terjadi. Tak hanya satu, dua. Kasus seperti ini telah marak terjadi dan sebagian besar korbannya adalah gadis-gadis remaja. Selfie dan kematian bahkan sangat dekat ketika terlalu berlebihan dalam memposisikannya. Terlalu obsesi dengan foto selfie, orang bahkan nekat menantang maut. Hanya demi menghasilkan sebuah pose foto selfie yang menakjubkan. Sebuah kecelakaan fatal menimpa seorang gadis berusia 17 tahun dari Rusia yang mengambil foto selfie-nya di sebuah tempat di atas ketinggian 28 kaki. Sangat naas, ia tergelincir dan terjatuh ketika kakinya tersengat listrik. Gadis itu pun meninggal seketika. Bahkan dengan kecanggihan teknologi untuk mengubah penampilan seseorang dalam foto melalui aplikasi telpon seluler, seorang pria malang yang bertemu calon istrinya yang dikenalnya melalui Facebook nekat mengakhiri hidupnya dengan meloncat dari ketinggian. Setelah bertemu langsung dengan sang wanita dan mengetahui bahwa ternyata wanita tersebut tidak secantik yang dikenalnya di dunia maya. Astagfirullahalazim. Selfie akan terlihat lebih baik jika memiliki manfaat. Foto selfie itu baik selama sesuai dengan batasan norma sosial. Misalnya tidak mengandung unsur ujung membanggakan diri. Atau Ria ingin mendapat pujian dari orang lain. Perlu diperhatikan pula, berfoto selfie harus tidak melanggar syariat agama Islam. Seperti mengumbar aurat. Selfie yang bermanfaat adalah ketika foto tersebut dapat dijadikan sarana mendidik dan menyampaikan informasi yang baik bagi semua orang. Agar selfie berubah menjadi manfaat, berikut beberapa tips yang dapat kita lakukan sebelum berfoto selfie. Yang pertama, yang ia niatkan. Hadis riwayat mutafak alaih. Niat termasuk dalam amalan hati. Allah menciptakan hati dan menjadikannya sebagai raja dan anggota badan sebagai bala tentaranya. Jika hatinya baik, maka seluruh anggota tubuh juga ikut baik. Dalam hadis mutafak alaihi, Rasulullah bersabda, Sesungguhnya di dalam tubuh ada segumpal daging yang jika baik, akan baiklah seluruh tubuh. Dan sebaliknya, jika rusak, akan rusaklah seluruh tubuh. Ketauhilah, sepotong daging itu adalah hati. Demikian pula dengan foto selfie, hendaknya kita luruskan kembali niat dalam menunjukkan keadaan diri kita. Perbuatan yang sedang kita lakukan kepada orang lain melalui media-media sosial sebaiknya membawa kebaikan. Seperti berfoto ketika sedang beribadah di masjid atau tempat-tempat bersejarah ke nabian. Ada sedikit niat pamer saja dalam hati bisa merusak amalan hati yang bermaksud baik kepada orang lain. Tidak baik mula memamerkan pose secantik mungkin demi memperoleh simpati dan perhatian dari sesama manusia. Karena sebaik-baik simpati dan perhatian adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pagari segala niat dan tindakan kita termasuk dalam pengambilan foto selfie dengan meningkatkan iman dan takwa. Salah satunya dengan memelihara rasa malu karena bagi umat muslim, malu adalah kemuliaan yang diberikan oleh Allah. Rasulullah SAW bersabda, Malu dan iman itu bergandengan bersama. Bila salah satunya diangkat, maka yang lainnya pun akan terangkat. Hadis riwayat Al-Hakim dalam Mustadroqnya 1-73. Bagi kaum muslimah, hendaknya malu menjadi mahkota yang melindungi kemuliaan wanita seluruh manusia dan terutama di mata Allah. Allah telah mewajibkan seorang wanita muslim untuk menjaga pandangan, aurat, tingkah laku agar terhindar dari segala macam fitnah. Termasuk ketika berpose di depan kamera, hendaknya jangan melampaui batasan-batasan yang telah baku dalam agama Islam. Pemirsa Hasanah yang dirahmati Allah, sesungguhnya Allah maha tahu tentang diri kita yang sebenarnya. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah yang maha agung. Ia mengetahui setiap lirikan mata dan niat dibalik lirikan. Ia tahu apa yang ada dalam benak dan pikiran manusia. Ia pula yang maha mendengar setiap tutur kata. Sebaik apapun penampilan kita di mata manusia dan sepintar apapun menutupi segala keburukan, Allah maha tahu setiap dusta yang kita ucapkan. Allah maha mengetahui segala isi hati kita. Riah dibalik amal-amal kita, sombong dan tak kaburnya diri kita. Allah maha tahu segala kedengkian yang ada di hati ini terhadap rizki yang diberikannya. Dari Abdullah bin Mas'us r.a. Rasulullah s.a.w. bersabda. Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar debut. Ada seseorang yang bertanya bagaimana dengan seorang yang suka memakai baju dan sandal yang bagus. Beliau menjawab, sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Hadis Riwayat Muslim Terdapat sebuah istilah, sebaik baik selfie adalah bermuahasabah. Maksudnya, jangan sampai kita terlena dengan penampilan luar yang telah Allah anugerahkan kepada diri kita. Namun justru melupakan isi yang terkandung dalam jiwa kita. Dengan bermuahasabah, kita bisa menilai dan memperbaiki keburukan demi keburukan yang masih ada dalam diri masing-masing. Yang terakhir, berprasangka baik atau yang sering kita sebut dengan istilah husnuzon. Adalah akhlak kaum muslimin yang selalu dianjurkan, bahkan diwajibkan kepada kita sebagaimana firman Allah. Ya ayyuhal-lazina amanu jatanibu kathiran minal ghani inna ba'adzallan ni ismi. Abu Hurairah radiallahu anhu pernah menyampaikan sebuah hadis Rasulullah s.a.w. hati-hati kalian dari persangkaan yang buruk zan. Karena zan itu adalah ucapan yang paling dusta. Janganlah kalian mendengarkan ucapan orang lain dalam keadaan mereka tidak suka. Janganlah kalian mencari-cari aurat, cacat, celah orang lain. Jangan kalian berlomba-lomba untuk menguasai sesuatu. Janganlah kalian saling hasad, saling benci, dan saling membelakangi. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara sebagaimana yang dia perintahkan. Hadis Riwayat Al-Bukhari nomor 6066. Bagi orang lain melihat foto-foto selfie seseorang, hendaklah selalu berprasangka baik. Hindari bersikap suuzon terhadap niat seseorang yang mengunggah foto selfie. Jangan sampai justru terjebak dalam prasangka-prasangka buruk yang akan merusak keindahan keimanan kita. Allah Tabarokah wa Ta'ala berfirman. Allah Tabarokah wa Ta'ala berfirman. Pemirsa Hasanah, inilah akhir kebersamaan kita pada episode seputar fenomena selfie dalam pandangan Islam. Semoga tayangan kami hari ini mampu menambah wawasan Islami Anda. Sehingga selain menjadi tontonan, dapat pula dijadikan sebagai sebuah tontonan sesuai dengan Al-Quran dan hadis menjadi semakin terang. Terima kasih atas perhatian Anda. Wabilahi Taufiq wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian Anda.